Menteri Pertanian Amran Sulaiman berjanji segera mengambil langkah untuk menstabilkan harga jagung di Blitar Jawa Timur yang kini mencapai 7.000 rupiah per kilogram. Pernyataan ini disampaikan Amran Sulaiman saat melakukan inspeksi mendadak di gudang bulok Kabupaten Blitar Jawa Timur. Dalam kesempatan ini, Menteri Pertanian melakukan dialog bersama pelaku usaha peternakan ayam petelor sebagai pihak yang merasakan langsung dampak kenaikan harga jagung di pasaran. Amran Sulaiman memastikan pihaknya komit menjaga harga jagung pada level harga kurang dari 4.000 rupiah per kilogram. Sementara untuk meringankan beban atas melambungnya harga jagung, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyalurkan 200 ton jagung kepada ratusan peternak ayam petelor di Kabupaten Blitar. Sekarang ini kita berupaya mengurangi menekan impor dengan meningkatkan produktivitas. Kuncinya adalah produktivitas. Tapi perlu diingat, kalau petani rugi, petani jagung rugi, seperti tahun lalu harganya hanya 1.500, petani tidak akan tanam jagung. Sekarang ini harga mulai bagus di tingkat petani, tetapi harus dikontrol di tingkat konsumen. Sehingga pemerintah dalam hal ini diwakili oleh bulu, hadir seperti hari ini. Insya Allah sekarang ini untuk Blitar dan seluruh peternak kecil seluruh Indonesia bisa mengambil harga jagung dengan harga di bawah 4.000 di seluruh Indonesia. Sebelumnya ratusan peternak ayam petelor di Kabupaten Blitar menggelar aksi unjuk rasa meminta pemerintah segera menurunkan harga jagung. Warga yang geram dengan mahalnya harga jagung nekat membawa ratusan butir telur busuk dan ayam mati ke kantor pemerintah Kabupaten Blitar dan menuntut Menteri Pertanian Amran Sulaiman turun dari jabatannya. Ermiko Effendi, JPNN